Pemerintah Indonesia tengah mengkaji nasib ribuan warga Rohingya yang kini berada di Aceh dan Sumatera Utara. Sampai selasa siang, pemerintah belum mau memberikan status pengungsi pada mereka. Tergantung hasil verifikasi yang dilakukan oleh UNHCR dan IOM. Apakah mereka entitled untuk diberikan status pengungsi atau mereka merupakan economic migration. Kalau economic migration, maka akan dilakukan repatriasi. Deportasi akan dilakukan jika para pengungsi terbukti bukan pencari kuasa, melainkan imigran gelap yang hendak mencari kerja di negara lain. Pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena kedatangan imigran ini dapat menimbulkan sejumlah masalah baru. Dan mereka membaur dengan masyarakat ini bisa menimbulkan masalah sosial baru. Kita tidak mengharap pandemi jahat. Contoh saja bisa terjadi kecemburuan. Karena yang dari pengungsi ini akan dapat bantuan dari AUM atau UNHCR, sementara penduduk miskin di sekitarnya tidak mendapatkan apa-apa. Ini bisa menjadi konflik sosial. Nasib ribuan warga asing ini menjadi perhatian dunia internasional. Persatuan bangsa-bangsa berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara untuk membahas masalah ini. In response to the situation in the Andaman Sea and Straits of Malacca, I and other UN officials have been speaking by phone over the last few days with the region's leaders to emphasize their obligation to protect the human lives and uphold international humanitarian law. Sebelum pertemuan internasional dengan PBB dihelak, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menemui Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand di Kuala Lumpur, Rabu 20 Mei. Tim Liputan melaporkan untuk NET.